Halo Halo semoga balik lagi di AFK Journey kali ini kita binjem akunnya Bapak Rengker si Vesuta dia sudah ambil Supreme plus wd kita animasi dulu ya kalau menurut gua nih si Supreme plus kan ini gimana oh iya tuh dia di atas di atas kiri guys kalau menurut gua nih Mikola nih butuhnya minimal satu lah temen Grilia yang maju kayak Shakir Presto Presto tuh walau ada inisiatnya tapi dia jadi dua kan jangan Oh ini apa aja nih Pak kalau yang exclusive weapon ini memang susah nih apalagi udah Supreme tinggal satu lagi dia ku 20 tapi ya mintanya yang weapon memang agak susah agak pilih-pilih cuman yang hero focus kayaknya oke sih apalagi mengingat Odi dipakai lama ya enggak selalu di AFK tapi bossing sudah pasti dan dikit lagi Supreme kayaknya udah bisa ya sih di AFK stick sekalipun ya kalau udah Supreme plus dikit lagi tuh satu satu step lagi Oke kita langsung tes ya PR nya adalah si Nikola ini waduh ada Fala ya Fala ngincer Odi PR nya adalah si Nikola ini harus aktifin arena di tengah itu tuh cara ngeaktifinnya sebanyak-banyak sebanyak-banyakan siapa kalau banyakan kita yang masuk ke area ring itu kuat gak ya Nikola nahan sifal Hai baru aktif arenanya baru hilnya Josh baru hilnya Josh coy Hai kalau belum agak bahaya dia coba kita tes ya kuat gak dia kayaknya support Supreme plus waduh hilang langsung hilang langsung men kayaknya yang lari langsung ke depan nih bagusnya yang burung tembak kakak tumpah itu oke sih Syakir tuh Hai temesya juga oke kayaknya temesya oke kayaknya modi kita ganti Brutus kali ya Brutus biar masuk Brutus walaupun enggak terlalu berlihat tapi dia kayak konstan di ini nih Oh dia ngelinga kebelakang ya jadi harus kayak gini ya si Thorannya ini sini agak belakang biar enggak terlalu cepet kedepannya Hai ah coba lihat harusnya masuk tiga nih aktif nih masih belum aktif cuy harus di depan sih yang tengah itu uh uh ada rantai begitu ya keren juga wede mantap saya nggak aktif ya waktif beraktif tuh agak telat seandainya aktif tadi gue mantep nih hanya jauh tetes kali ini falah lumayan bagus lho kalah nih kalau begitu ini sini tengah eh gimana nah sini aja nih biar langsung masuk ke arenanya oke nah ini nyala nih set nah ini dia nih nyala healnya PRnya ini nih guys nyalain heal ini coba kita lihat separah apa ilnya udah deh mantep ya gokil uh 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 sayang agak mahal weapon level 10 ya enggak enggak nambah vitality 30 kalau itu di unlock jossi tapi ya itu mikolanya sendiri niche agak ribet makanya nggak langsung otomatis kepake seperti yang kalian lihat sendiri tapi kalau terjadi mantep nah kalau di unlock 30 plus vitality bonus buff dari dia berarti heal yang diterima tiap cara kalian tuh nambah lagi 30% makin nggak goyang yang lagi di situ tuh wah sakir sih paling the best ini sakir paling joss ya oh pas didateng bersama langsung bikin arena dia kerennya apa tarinya keren sih jamik nah ini karena dia larinya cepet kedepan kita kebelakangin aja lah biar nggak dulu biar nggak dicecer nah karena nggak ada sakir banget set kita lihat uh jauh banget terbangnya kedepannya si gagak itu gua ini untung nggak terlalu diincer semuanya pas tidaknya bantu aktifin arena lah nah wedeh arena aktif ini men woi arena aktif langsung seger coy mantap tapi bagaimanapun yang badak gua nggak rekomen sih yang badak yang jelek banget soalnya kalau memang mau full mauler sih sakir sih sakir kan kalau ulti unaffected tuh unaffected live drain sama di heal sama mikola mantep kayaknya antandra juga oke sih antandra kan maju kedepannya antandra maju kedepan ngasih shield juga buat si mikola kan jadinya jadi makin gerilia tuh tapi yang paling berpotensi gua lihat sih sakir sih sakir nih paling potensi nih gokil lah ini ini kalau sesuai dengan ininya gokil nih saya nggak cocok dengan Odi sih Odi soalnya di belakangnya intinya tidak membantu untuk mengaktifkan arenanya Temesha Temesha ini lari-larian ya tapi nggak steady dia nggak di tempat ya kayaknya sulit deh Temesha nah kan lewat lewat wah nggak bisa Temesha nggak bisa mendingan yang old tadi yang kakak tua eh burung hantu tadi deh Temesha nggak bisa sih aktif tuh akhirnya aktif tapi telat ini udah-udah berakhir intinya si Temesha tadi nggak deh dilewatin nggak dihitung men si old tadi saya yang jelek ya si old itu mirip-mirip kayak badaknya jelek dia tiernya ya walaupun bisa tapi kayak tidak rekomen untuk digejer lah si old ini brutus lah ini ya untuk nah lumayan lah buat ngaktifin awal-awalnya tuh wuuh 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 genceng nah healnya tuh wuuh sedap lihat coy kagak gerak disitu sampe terkering musuh mantep men nggak itu tadi PRnya ya seperti yang gua bilang bagus tapi harus aktif arena yang di tengah tuh walaupun dia ada ulti tapi arenanya juga nggak bisa di ini nggak bisa di ignore harus diprioritaskan untuk diaktifkan wuuh wah amsyong kita yang ini pintunya cuma satu seinget gua kalo udah di blok dia nggak langsung antri yang milih-milih ini dia langsung mandek disitu coba kita tes nih nih si toran kan maju nih maju satu langkah harapan gua dia maju satu lagi ya tapi kayaknya nggak sih wow nggak tuh mantep dia disitu tuh coy harusnya dia kalo maju lumayan tuh dua-dua tuh ya kan nah terus yang satu ini meninggoy langsung aktif arenanya tapi dia nggak maju malah musuh pada maju hahaha ya ini ini kendalanya sih tapi bisa nih kayaknya dikulik-kulik pake odi soalnya dia punya odi udah supreme sih wah ini gawat nih untuk si mikola nih nih steak anti mikola nih cuman udah steak tujuh ratusan sih udah oke lah ini kalo di transfer ke belakang kayaknya mikola mandek sih di belakang tidak ke steak ya coba oh iya tidak ke steak juga hahaha mandek di belakang men ya pokoknya arenanya harus aktif itu tujuan kalian mainin mikola arti miss itu N-I-C-H-E itu kalo situasi tertentunya terpenuhi joss nah kayak gitu guys jadi tidak asal pasang langsung oke langsung kepake semua nah ini paling nih pake odin ini kita tes sekali wah sayang sekali nggak bisa dipake mikolanya wah wah sakit ya mantep ya tapi ini bukan mik bukan mikola ini udah kita tutup aja dah udah kelama ini gue udah 10 menit oke menurut gue ciamik bagus si mikola ini asal arenanya terak ini terpenuhi syaratnya aktif oh bisa nih diulang-ulang kayak berapa kali bisa nih tipis nih tapi pake odi bukan pake si mikola ya karena tempatnya sih lebih ke kondisi lapangan tadi dengan brutus dan toran sih udah oke apalagi dikasih sakir atau presto tuh presto kan jadi bikin duplikat tuh dua jadi yang maju ke depan makin terjamin tuh arena cuman presto ada delay ya ada delay 1 detik kayaknya presto itu waktu battle start dia kayak ngasih buff dulu ke belakang gitu ke belakang temennya yang belakang nah itu ada delay 1 detik nyaris 1 detik lah baru dia maju ke depan si presto nah walaupun dua tapi presto bukan pilihan ideal yang paling joss sih ya si sakir sih yang maju ke depan langsung apalagi si burung hantu tadi tapi burung hantu tadi kayak terlalu jauh ke belakang ke burung meninggoyang sakir sih kayaknya selain solid di tier juga tinggi plus sama-sama mauler jadinya aktifin bonus start yang sinergi itu juga wah akhirnya malah dilirik sakir cuman sakir memang untuk yang lain tuh enggak sih tapi khusus untuk si mikola kayaknya gua ngevote oke ya itu saja video kali ini terus kalo misalnya ke depannya red up red up car-car yang grillia yang maju kayak gitu tadi wah itu gak saja bapak pesuta tuh untuk dipasangkan sama mikola ente mikolanya kan udah ready berarti tinggal satu char lagi yang bisa grill dia ya kalo ngejar sakir kan agak susah ya soalnya kan gak ada red up nya itu saja kalo ada yang bertanyakan silahkan kalo ada masalah monggo dan kalo kalian suka video seperti ini like dan sub jangan kalian pikir gua pantas tuh gitu adios